teman-teman hari ini saya mau membahas saham 50-an lagi ini sahamnya memang kodenya sengaja saya tidak kasih tahu ya jadi eh Anda cari tahu sendiri ini adalah jarum-jarum ini ya kami ada ada jarum-jarum yang menandakan mungkin ada akumulasi ya sebelumnya saya mau disclaimer dulu ini bukan ajakan membeli jika bukan bukan ajakan membeli atau ajakan Anda menjual ya meskipun juga nggak bisa menjual karena saham ini harganya mungkin di harga sangat bawah saya hanya mau membahas secara teknikal pun juga nggak bisa sih sebenarnya tapi secara bandermologi ya ini tuh ada yang akumulasi ya Anda lihat aja nih ada 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 jarum pentol begini ya ini jarum-jarum ini yang hijau mungkin bukan jarum ya tapi yang begini-begini jarum nih ya saya juga nggak tahu yang akumulasi bandar mana saya nggak cek lagi tapi apakah akumulasi ini orang bodoh saya rasa nggak juga ya jadi mungkin ke depan ada pergerakan tapi kita nggak tahu berapa lama dia akan bergerak ya seperti biasa tidak ada orang yang tidak tahu kapan sama itu akan gerak kecuali dia bandarnya ya secara historikal mungkin dia eh kita lihat historikalnya ya historikalnya juga kayak begini nih jadi memang emang ini mungkin sahamnya nggak gitu liquid ya jadi ya nggak gitu liquid mungkin nggak suka lah ya Anda yang swing trading atau apa nggak suka ini kalau orang-orang yang suka investor yang penistok mungkin dia suka saham-saham investor pendistok maksudnya saham-saham yang seneng gorengan-gorengan ya ada unsur spekulasinya lebih besar secara fundamental dia juga ya nggak jakelek amat sih sebenarnya ya tapi historikalnya ya memang dulu dia pernah di 100 juga ternyata ya kita lihat ya kita lihat historikalnya dia pernah di berapa tertinggi 100 Oh pernah 200 juga ya pernah 200 juga loh ini lalu dia turun nggak habis-habis ya ini pernah di sini juga ya Anda lihat berapa itu 240-an ya Hai zaman dahulu jadi pernah di sana ya Hai ya Hai ya mungkin pas naik itu orang udah pada jualan jadi nggak beli lagi terus sekarang di 50 ya tapi dahulunya lagi dia juga pernah 50-an ya tadi lama 50 ya kan kayak begini juga historikalnya anda lihat kita sendiri ya kan goyang jarum-jarum terus tapi nganaik-naik harganya selama berapa tahun itu ya bisa Hai dua tahun bisa menaik-naik ini dua tahun diem dong ya kalau anda seneng Samsung begini ya ya anda sabar aja minimal kasih waktu 35 tahun juga ya namanya saham terus dulunya dia pernah naik lagi ya tahun 2000 berapa nih 2013-an dia pernah naik juga ya di 2013 Hai naik lagi 2017 itu berapa tuh 45 tahun ya ya bener 45 tahun ya jadi anda kalau nabung saham begini ya sep-sep simpen 35 tahun ya dalam 35 tahun itu Hai naik 100-400 persen mungkin masih mungkin ya tapi kalau jangan pendek anda jangan harap ya nanti nanti anda panik sendiri nggak bisa keluar atau apa itu yang ngeri ya dulu dia pernah di 200 eh pernah di 300-an juga ya sam-sam seperti ini nonton tahun 2012 berarti 10 tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu dia pernah di 350-an ya dan historikalnya emang dia ya ya begini ya historikalnya dia nggak menarik untuk trading ya ini untuk yang seneng ibaratnya anda spekulasi di 50-an tunggu dia bangun udah gitu aja nggak kalau ada yang lain jadi kalau trading untuk apa ini sangat tidak menarik ya apalagi anda pemain jangka pendek sangat tidak menarik jadi anda tidak bisa diikuti tapi kalau anda yang spekulasi dan anda mau cari tahu ya silahkan anda cari tahu sendiri karena saya tidak akan bisa bilang harganya sama apa itu ya Anda cek sendiri cocokin sendiri sama yang saya Scroll Scroll seperti ini siapa tahu Anda tertarik Anda bisa memutuskan untuk membeli ya Hai dan anda baca sendiri fundamentalnya atau apa kalau saya bilang fundamentalnya dibilang jelek sekali enggak tapi dibilang bagus ya emang enggak sih namanya saham gorengan ya kalau saham fundamental bagus pasti dia udah naik ya jadi ini sejak tahun 2020 dia lelep lalu nggak bangun-bangun lagi lelep nggak bangun-bangun lagi ini ya bisa dibilang parah ya nggak bangun yang lain pada bangun dia nggak bangun gitu loh ya yang lain bangun dia nggak bangun tapi ya mungkin kedepannya bangun kita nggak tahu ya kita cek aja ini tidak ada nya signal-signal apa-apa cuma ada ini aja nih yang saya lihat sih ada ini aja Oke sahamnya apa anda cari tahu sendiri karena ini emang teka-teki saham jadi ya ya anda pelajari sendiri ya ini saya hanya membahas secara volume aja dia ada volume yang beli pertanyaannya apakah yang beli ini orang biasa yang borong begitu banyak atau memang dia ada motif tertentu di hari depan agar saham ini juga geraknya itu pertanyaan yang paling penting oke anggap aja ini hanya pembelajaran ya teman-teman ini bukan akan membeli atau menjual meskipun ini juga nggak bisa menjual karena saham ini ya mungkin lelap di bawah ya kalau anda lihat grafiknya kan tidak ada pergerakan ya oke terima kasih yang udah mendengarkan ya 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 Terima kasih.